ingat ini rumus disaat kita ingin mengajak seseorang harus memandang orang lain dengan pandangan merendahkan seorang guru kalau mandang murid dengan pandangan merendahkan tidak akan mengirim ilmu kalau rumusnya didapat rambu-rambunya didapat belajar gampang lima menit cukup nanti makanya mukoddimah yang panjang nanti ilmunya lima menit saja sudah selesai nggak usah banyak-banyak baik kemudian rambu-rambu bagi yang belajar rambu-rambu bagi yang belajar harus ada mahabbah dan adab kepada seorang guru sama guru harus punya mahabbah dan adab kepada murid Hai guru punya adab kepada murid bukan gurit tak yang beradab kepada guru Imam Ahmad itu kalau sama muridnya saya hormat banget kalau menegur tuh pelan-pelan bising degurnya halus gurunya beradab sama murid guru beradab sama murid murid yang harus beradab sama guru jadi kalau bagi murid kalau kita menjadi murid apa yang harus ada pada kita agar ilmu mudah kita dapat sederhana harus ada mahabbah ada cinta di hati kita kepada sang guru dan ada adab mahabbah itu ditandai mahabbah ditandai apa kita sering mendoakan guru kita kemudian yang kedua tanda cinta kita maka kalau kita punya guru siapapun mungkin yang mengajar kita satu ayat atau apa biasa akan mendoakan dan kalau ada seorang murid mendoakan gurunya itu adalah kepentingan murid bukan kepentingan seorang guru sebab seorang guru sudah dioda akan langsung oleh Rasulullah dan semua penghuni langit mendoakannya dan penghuni laut mendoakan seorang guru maka kalau kita bisa mendoakan guru keperuntungan bagi kita kemudian yang kedua jangan membicarakan kecelekan seorang guru kalau kita melihat kecelekan seorang guru anggap itu adalah musibah besar bagi seorang murid bencana seorang murid tantangan berat seorang murid lihat kalau dibukakan oleh Allah aib gurunya na'udzubillah hilang cinta saat itu makanya orang-orang dahulu itu kalau dibukakan app gurunya itu menangis dosa kekotoran hatinya langsung dikoreksi misalnya seorang murid lihat gurunya melakukan kesalahan dan menyalahkan gurunya dia langsung mengatakan ya Allah kenapa kau tampakkan kekurangan guruku di mataku takut aku kurang cinta ya Allah menangis dia sehingga mereka disaat mau belajar lihat Syah Hashim Asyari dalam kitab Adabul Alim al-Muta'alim beliau menyebutkan salah funa ulama dahulu tuh kalau calon-calon waktu sebelum menjadi ulama kalau mau belajar itu bersedekah setelah bersedekah itu berdoa Ya Allah dengan sedekahku ini Allah tutuplah kekurangan guruku agar tidak terlihat olehku makanya kalau ada murid mencari kesalahan guru dijamin dia enggak akan dapat ilmu dan ingat kalau kita mencari guru yang tidak pernah bersalah sampai mati kita enggak punya guru agar tapi ketahui lah nasib baik seorang murid seorang murid murid adalah jika ditutup oleh Allah kekurangan gurunya kenapa agar semakin cinta lah kalau sudah murid punya bekal cinta jangan bicarakan kecelekan guru bicarakanlah kebaikan guru kalau kita sering membicarakan kebaikan seorang guru maka ketailah teman kita yang mendengar pun ikut senang akhirnya dia ikut maka ada istilahnya membaca manaqib manaqib adalah kisah mengagumkan kisah baiknya seorang guru manaqib sebutkan guru kita guru Al-Quran kita Masya Allah dia soleh dia gini-gini kalau kita bercerita kepada sahabat kita sahabat kita akan terpesona setelah dia terpesona akan ikut dia lihat mengajak orang dalam kebaikan tapi kalau kita ngomongin kecelekan seorang Ustadz ngomongin kecelekan seorang Ustadz lihat kita tidak akan dapatkan ilmu ada mahabbah maka kalau sudah orang mahabbah adab adab tata krama itu adab itu sesuaikannya adab itu ya tata krama kita mengerti mendengar patuh sopan santun kalau seorang murid tidak punya adab dan tidak punya cinta kepada guru biarpun yang mengajar seorang wali kutub wali besar pun enggak akan bisa dapat ilmu yang ajar sahabatul qadir jelani enggak akan dapat ilmu bahkan biarpun yang mengajar Nabi Muhammad sallallahu salam maka ketuailah dia tidak akan dapatkan ilmu karena anda punya mahabbah ada contoh alim hebat pintar cuman tidak punya adab dengan Rasulullah tidak punya mahabbah dengan Rasulullah maka menjadilah dia Ustadz Abu Jahal tahu kenal Abu jahal itu alim tidak ada ayat al-syat tidak ada ayat Al-Quran turun kecuali dia hafal tidak ada Nabi bersabda kecuali dia tahu bahkan begitu hebatnya Abu Jahal rajinnya mengambil rajinnya belajar dari Nabi kalau dia pergi jauh dia membayar orang untuk duduk dengan Nabi Muhammad alamat agar tidak ada kalimat yang terlewat dari lesan Nabi cuman tujuannya bukan untuk mencari kebaikan tapi tujuannya untuk mencari-cari kecelekan Nabi yang tidak pernah ada karena di hatinya tidak ada cinta lihat padahal dia dengar firman Allah dengar suara Nabi yang indah dengan lihat akhlak Nabi yang mulia karena di hatinya tidak ada cinta maka enggak ada ilmu baik selesai di hatinya di hatinya teman- kata sebut dis Ambien dari